Tragedi kematian pemilik usaha ayam koreng di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat masih menyisakan cerita di lokasi kejadian. Tetangga korban sempat mendengar jeritan korban saat dieksekusi mati pelaku. Namun kedua pelaku mengelabui para tetangga yang hendak masuk ke kios dengan dalih jeritan korban di picu penampakan ular di dalam kios. Sejumlah keluarga korban masih mendatangi lokasi terbunuhnya pemilik usaha ayam koreng tepung di Jalan Raya Kemenjing, Sukatani, Sukaindah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Keluarga korban tak mengira ibu muda satu anak berinisial IN tewas di tangan dua karyawannya sendiri. Sementara tetangga korban menyebut, sebelum ditemukan meninggal korban sempat menjerit minta tolong. Tetangga pun sempat berdatangan untuk memastikan sumber suara. Namun kedua pelaku melarang tetangga masuk ke kios dan menyatakan jeritan berasal dari kepanikan korban lantaran melihat ular. Ada suara minta tolong, terus saya keluar, saya ke depan, ada Bang Awi, Bang sini Bang. Ada apaan sih ini? Baru nyamperin, kita belum sempat ke luar pintu, ada yang bilang, ada ular. Di dalam running door, running door kan terbuka segini. Masnya sempat mau nyamperin ya? Mau nyamperin. Warga sekitar lokasi kejadian mengatakan, korban terbilang tertutup, sehingga para tetangga tidak mengenal kedua pelaku yang tega menghabis nyawa korban. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ari Ridwan, Santara TV melaporkan.